Halo, Talovers! Pagi yang cerah dan burung berkicau, wah pertanda harinya bakal berjalan lancar nih. Eh, tiba-tiba pas naik mobil, mesinnya mogok. Padahal kemarin baik-baik aja, kalau gini kan pasti bawaannya bete seharian. Ah, pengen deh punya mobil yang sempurna, mobil yang suspensinya empuk, tapi juga punya handling yang tajam. Pengen interiornya mewah sekaligus lega. Pengen sunroof, puller, kursi pijet, entertainment system, pokoknya semuanya deh. Tapi, ada nggak ya mobil yang punya itu semua? Kayaknya mustahil deh. Tenang, ada kok produsen yang bebasin kamu milih fasilitas apa aja yang kamu dapet. Ini dia, meski tentu harus keluar duit lebih pastinya. Nah, buat bahan ngayal sebelum tidur nanti malam, yuk liat-liat gimana mahalnya opsi yang ditawarkan Rolls Royce. Simak videonya sampai habis ya. Oke, pertama-tama kita bahas dulu tentang sistem Bispok di Rolls Royce. Apa sih Bispok? Bispok adalah layanan khusus bagi para customer berkantong tebal yang berniat membeli sebuah Rolls Royce sebagai tunggangannya. Tentu, bagi orang-orang kayak gini, duit bukanlah masalah. Yang penting, dapat apa yang ia mau. Makanya, Bispok bakal ngasih seluruh keinginan dan imajinasi gila para calon konsumennya. Nggak peduli sesulit apapun pengerjaannya. Kita mulai dari yang simple dulu deh. Kalau biasanya datang ke dealer dan nanyain opsi warna buat mobil reguler, biasanya ada berapa sih? 5? 7? Atau paling banyak 10? Itu pun dominan warna-warna monoton kayak hitam, putih, silver. Nah, Rolls Royce bisa ngasih 44 ribu warna yang bisa kamu pilih. Bayangin, butuh berapa lembar katalog cuma buat kasih lihat contoh warna. Belum lagi, Rolls Royce biasanya punya opsi dual tone. Jadi, sang calon customer bebas mengkombinasikan warna atas dan bawah. Kerennya, hal itu udah dipikirin lho. Jadi, di kantornya udah disiapin alat simulasi tiap warna. Warna tersebut juga bisa disimulasikan saat disinari cahaya matahari pakai lampu khusus. Kerennya, lampu tersebut bisa diatur cahayanya tergantung kondisi geografis dan cuaca di negara si calon customer. Sedetail itu buat memberi simulasi yang akurat. Cat-nya juga bukan cat sembarangan. Setidaknya, setiap Rolls Royce dilapisi oleh 23 lapis cat dari base coat sampai clear coat. Total penambahan bobotnya bisa sampai 45 kg lho setelah pengecatan. Kustomisasinya nggak berhenti sampai di situ aja. Suatu ketika ada customer yang minta ada kilau berlian di skujur mobilnya, Rolls Royce kemudian mencampur berlian dengan catnya. Dan, voila! Jadilah cat yang berkilauan layaknya berlian. Berliannya asli lho! Beberapa calon customer juga menginginkan guratan garis di bodi mobil mereka. Asiknya, proses ini dilakukan handmade lho. Berbekal kuas berbahan bulu tupai, bapak ini adalah satu-satunya orang yang melakukannya di seluruh dunia. Layanan ini nggak cuma berlaku di pabrik Rolls Royce aja lho. Semisal ada customer yang pengen mobilnya ditambahin aksen-aksen sesuai keinginannya, tapi berdomisili di Hong Kong, maka si bapak ini bakal diterbangkan langsung ke sana. Jadi, nggak cuma mobil baru aja yang diperlakukan kayak gitu. Bodinya juga dilapisi oleh insulasi terbaik yang bisa didapatkan untuk mobil. Total kurang lebih 136 kg bahan peredam akustik melekat dalam satu unit Rolls Royce. Belum termasuk spons di dalam rongga ban buat mengurangi kebisingan permukaan jalan sebanyak 9 desibel. Gila sih! Lanjut ke interiornya, lagi-lagi sang calon customer diberi pilihan seluas-luasnya, mulai dari warna benang hingga material kulit yang diinginkan. Bukan cuma kulit sapi biasa, tapi calon customer juga bisa memilih kulit buaya atau kulit lain yang bahkan nggak masuk akal seperti burung onta. Yes, ini nggak bercanda lho! Itu baru ngomongin soal material, belum ngeliat gimana desainnya secara keseluruhan. Kalau cuma bordiran di jok mah enteng! Bebas mau nulis atau gambar apa aja. Gimana kalau sesuatu yang lebih sulit, semisal pola jahitan atau tekstur kulit? Bisa kok! Dashboard dari sebuah Rolls Royce sendiri merupakan kanvas seni yang nggak punya limitasi. Seorang seniman dipekerjakan khusus untuk bagian ini. Lihat deh motif bunga-bunga kayak gini, semuanya customizable. Kadang mereka bahkan menerima permintaan seperti susunan bulu angsa atau yang lebih gila sekalipun, seperti pelat emas yang punya replika DNA pemiliknya di sana. Wah, mobilnya bisa tes DNA tuh! Kabin mobil lambang arsitokrat Inggris ini juga identik dengan roof lining yang bertabur bintang yang namanya Starlight Headliner. Nah, pelafon ini juga bukan pekerjaan mudah soalnya kurang lebih 1340 titik cahaya ini dikerjakan manual untuk memasukkan serat optik. Kok nggak dicetak aja sih? Nah, disinilah letak personalisasinya. Nyaris nggak ada pola bintang yang sama di tiap mobil. Seperti halnya tiap malam kita ngeliatrasi bintang yang beda. Gila, sampai segitunya! Pabrikan berlogo RR ini juga menyediakan opsional lain. Seperti yang dilakukan penyanyi rap Drake, ia meminta lambang Spirit of Ecstasy dimoncong mobilnya diganti dengan burung hantu bertahtakan berlian. Gara-gara itu, mobilnya ketambahan harga sekitar 300 ribu yas dolar atau 4,3 miliar rupiah. Bagi para penikmati ruto atau whisky, Rolls-Royce juga menyediakan tray khusus untuk menyimpan keduanya yang harganya mencapai 55 ribu yas dolar atau 783 juta rupiah. Belum lagi opsi kayak cooler atau apapun yang bisa direquest. Tapi, hakikat dari kustomisasi tertinggi dari sebuah Rolls-Royce adalah lini coach build-nya. Kalau yang tadi kan udah dikasih bentuk mobil yang pakem ya, tinggal milih perintilannya kayak gimana. Nah, disini seakan semuanya adalah kanvas kosong, bahkan hingga kebentuk mobilnya. Si calon kustomer tinggal ngomong imajinasinya tentang mobilnya mau kayak gimana. Terus dituangkan dalam bentuk desain purwa rupa oleh para enginer. Mau contohnya, Rolls-Royce Bowtail. Dari namanya aja udah keliatan, mobil ini terinspirasi dari mana? Yap, bentuknya diambil dari wujud sebuah hiat mewah. Abis itu, opsi-nya juga gak kira-kira. Buntutnya yang kamu kira bagasi itu sebenarnya bisa dibuka buat ngeluarin payung untuk piknik dan berfungsi sebagai meja serta kulkas. Maklum, pemesannya doyan piknik. Lanjut, catnya terinspirasi dari tone gradasi laut lepas, termasuk kilauan air di bawah sinar matahari. Option bespoke di kabinnya juga gak main-main. Ada kulkas khusus untuk mendinginkan champagne dan koktel yang suhunya disesuaikan untuk keduanya. Rim kayu di dashboardnya juga diambil dari pohon alpine wood di hutan Jerman. Opsi-opsi kayak tadi membuat Bowtail menjadi mobil baru termahal di dunia setidaknya sampai detik ini. Bandrolnya mencapai 28 juta USD atau 406 miliar rupiah. Dan tentunya gak ada lagi mobil yang serupa, soalnya ini gak diproduksi massal. Status mobil termahal itu diraih dengan menggeser mobil yang kini diurutan kedua. Mau tau apa? Lagi-lagi Rolls Royce juga sama-sama dibuat dengan sistem coach build, Sweptail dahulu dijual 10 juta USD atau 145 miliar rupiah. Wow, butuh kerja berapa tahun tuh buat kebeli?